Itu tipe orang yang sebenarnya anak-anak itu harus mengambil sesuatu yang mereka suka gitu. Kalau memang mereka merasa mereka tidak selalu, kan kalau di luar negeri kan sekarang udah lebih ke pengembangan bakat masing-masing ya gitu. Mereka sukanya apa ya itu yang diarahin gitu. Nah tapi tetap sekolah sampai ya harus lulus SMA gitu, harus selesai. Nah kalau kuliahnya nanti mereka maunya apa, aku balik lagi selain ke anak-anaknya sih. Aku gak harus kayak, wah anak-anak harus sesuai sama aku gitu, enggak. Mereka memang maunya minatnya apa ya itu yang kita ikutin. Takutnya nanti kalau mereka mengambil sesuatu yang bukan minatnya atau bukan gak ada talentanya kan kasihan. Jadinya dipaksakan dan akhirnya gak maksimal gitu. Kayak Jiel ini alhamdulillah kenapa dia agak lah mundur lulus S1-nya? Karena kan dia pindah jurusan dari komunikasi ke bisnis. Dan ternyata dia sukanya politik, tapi ya ini dia alhamdulillah udah mau isuda nih Juni ini. Terus dia langsung September dia mau ambil S2 lagi. Di kampusku juga di UNER, jadi dia ke Surabaya lagi gitu. Jadi alhamdulillah sih karena kan dia laki-laki. Dia juga akan jadi kepala rumah tangga. Jadi ya dia akan mengikuti passion-nya dia dan apa yang dia suka. Dan dia bilang, udah aku mau sekolah lagi bun. Malah saya S2 aja mengejar yang kemarin gitu. Habis ini kan soal sedikit teman Mas Hanang kemarin sedikit bijaknya. Kesel. Podcast dengan anak-anak dia. Iya. Itu tanggupannya dari dia sendiri sama dia aku melihat. Banyak dia lagi di orang sana-sini gitu. Aku mungkin atas nama istrinya mau ya, bukan mau meluruskan. Dan mungkin minta maaf kalau ada mungkin pihak-pihak. Memang kan Mas Hanang ini kalau ke anak-anak Idol itu ngerasa mungkin deket banget. Dan udah kayak ke anaknya gitu. Kalau di luar itu Mas Hanang gak pernah tuh kalau ketemu orang. Terus ngomongnya kayak gitu atau podcast sama orang yang dia gak deket. Terus dia ngomongnya sefrontal itu dia gak pernah. Tapi karena ini anak-anak Idol tuh dia kalau ketemu tuh. Dan kemarin dibalik layar podcast. Ya dia kayak deket banget. Eh 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 kayak deket banget. Mau sama siapapun anak Idol yang dia podcast itu dia kayak akrab banget gitu loh. Malah banyak hal-hal yang diomongin di luar podcast yang aduh lebih gimana. Dan itu hanya dilakukan mungkin ke anak-anak Idol yang dia ngerasa anak didiknya dia gitu. Kalau ke orang dia gak pernah ngomong kayak gitu. Tapi tidak menjadi suatu pembanyaran dia ngomong kayak gitu ya. Maksud aku, aku malah dia bilang ngapain sih kamu mau bikin suasana asik. Aku makanya udah marahin juga ke tim aku. Mas Anang tuh kalau dikasih podcast ngomongin yang industri musik, ngomongin politik. Yang gitu-gitu aja. Kalau Mas Anang disuruh ketemu yang millenials, yang mungkin anak-anak gen gen gen. Pasti dia berusaha, kan dia udah umur ya gitu. Kalau di masa-masa aku sama kamu dulu ditanyain kayak gitu udah biasa gitu. Tapi di masa umur anak-anak sekarang ditanyain kayak gitu kan pasti gak nyaman. Nah ditanyain apa-apa. Tapi dia gak pernah kayak gitu ke orang yang dia gak deket ya. Dan sampai Aurel nge-WA ke geanya gitu. Kak, minta maaf ya. Ya Allah Aurel tuh gak apa-apa banget. Bibi tuh emang kita tuh asik banget ngobrol bercanda-bercanda di luar podcast itu. Jadi kayak udah deket banget gitu. Tapi ya jadinya ada orang yang mungkin memandangnya gimana-gimana. Jadinya viral gitu. Aku malah gak apa-apa banget. Karena Aurel takutnya jadi gak enak juga gitu kan. Tapi ya itu aku sih lebih yang kayak yang namanya netizen kan. Pasti kita salah sedikit aja pasti jadi besar gitu. Yang namanya public figure kan. Kalau kita gak mau diomongin ya jangan jadi public figure. Ya aku pun gak membenarkan apa yang dia lakukan. Ya aku juga maksudnya apa yang kamu nanya-nanya. Karena aku gak ada di situ sih. Kalau ada aku udah pasti kayak. Tapi sebelum dia podcast tuh mereka emang bercanda-bercandanya tuh. Ya kayak mas Anang sama anak-anaknya gitu loh. Kayak udah deket banget gitu. Dia bilang iya iya sorry. Aku udah lah next ini gitu. Ya aku juga bilang udah mas Anang kalau mau belum. Kamu mungkin yang dia hatpon aja. Karena mungkin dia mau asik-asikin suasana. Jadinya bablas. Aduh maaf. Gitu. Tapi mas Anangnya sendiri gimana? Iya dia lumayan shock. Karena orang kayak kan aku kawin 29 tahun ya gitu. Terus kayak orang kemarin ngasih liat. Oh Jial ngasih liat bun. Bunda jadi. Jadi di. Oh diikut-ikutin aku bilang ya Allah orang kan tega-tega banget. Tapi ya gak apa-apa lah. Maksudnya kayak istri lo aja kawin udah tua gitu ya. Udah umur segini. Dan bagi aku, aku gak tuh umur segini itu. Kan menikah itu kan bukan suatu keharusan umur harus berapa kan. Juga mas Anang kayak masuk asik aja gitu kali ya. Mau cahilin suasana. Dan dia kayak. Mungkin kayak udah kayak. Kalau anak-anak idol tuh emang beda aja berjandaannya gitu. Tapi kalau ke orang dia. Apa lah. Gak ada di situ. Kayak gitu. Guitan komennya Aura jadi viral juga. Iya. Aura sebenernya Aura tuh ngomenin. Karena aku yang dibahas. Kayak ada komen kayak. Yang komen-komen ini kan orang yang gak tau gimana perjuangan aku sama mas Anang. Yang dipikir, iya dia 29 tahun maunya nukain duda kaya. Kalau gak gak mau. Ini duda kaya. Waktu itu kita lagi berjuang banget sayang. Gak apa lah. Orang karena gak tau jadi seuzon gitu ya. Gak ada masalah lah yang penting. Sebenernya aku ngapain sih. Kalian nanya-nanya. Jadi nanyain ginian. Ini kan kesannya jadi. Harusnya mas Anang lo yang ngomong. Cuma karena kamu nanya gini ya. Enggak lah itu ya. Ya gitu ceritanya. Jadi minta maaf kalau misalnya. Ini akan menyakitkan buat sebagian orang. Yang mungkin tidak menyenangkan ditanya-pertanyaan kayak begitu. Tapi ya aku tau lah mas Anang. Gak pernah kayak gitu. Sampai ada yang ngomongin. Apa nanya-nanya tadi? Komosi. Adalah poin ngomongnya. Komennya sih jadi panjang. Jadi meluas gitu. Tapi ya. Ya manusia kan hidup kita. Hari ini ada yang gak suka. Besok ada yang suka. Hari ini suka. Ya udahlah. Artinya jadi pembelajaran tersendiri buat mas Anang. Atau mungkin jadi trauma. Mungkin. Enggak lah gak trauma. Enggak mau maksud trauma. Ya mungkin dia harus lebih. Ya harus. Bukan sebenarnya ya. Dia harus lebih. Dia harus. Mungkin karena Sanang ini generasi. Zaman dulu gitu ya. Ya kayak aku dulu. Setiap tahun loh. Aku dari umur 21, 22. Ampe aku kawin 29. Tuh pasti kalau ketemu orang tua. Ditanyainya. Kapan kawin? Kapan kawin? Kita kalau udah kawin? Kapan hamil? Aku aja ya. Kalau aku kan aku hidup di zaman itu. Jadi kayak biasa aja. Tapi kan di era sekarang. Ya ada yang caltri. Ada yang memilih gak mau nikah. Atau apa. Jadi hal kayak gitu sensitif. Akhirnya aku jelasin ke dia. Oh dia bilang kayak gitu ya. Tapi aku gak pernah ngomong kayak gitu. Kalau ke orang loh. Aku cuma ke anak-anak idol yang aku udah deket. Dan geanya sendiri udah di WA sama orang. Kak aku malah asik-asik banget. Aku juga gak tau bisa jadi kayak gini. Pipi juga gak. Sebelum kita konten juga kita bercanda-bercanda. Gitu sih. Oke. Yaudah. Gitu sih. Gitu sih. Gitu sih. Terima kasih.